You're not alone, I am here with you, though you're far away. Beberapa hari ini, kondisi kesehatan Julia Perez dikabarkan memburuk. Bahkan kabar yang beredar menyebut bahwa wanita yang akrab di sapa Juppe itu tengah dalam kondisi kritis. Juppe dikatakan sudah mulai sulit mengenali orang-orang di sekitarnya dan sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Namun semua kabar mengenai kondisi kritis Juppe justru dibantah oleh ketiga sahabatnya yang kemarin datang menjenguk Juppe di rumah sakit. Lumayan segeran lah, udah lumayan fresh, dia udah pakai lipstick lagi, udah mulai ceria lagi kayaknya. Tapi ya seperti biasa masih sekolah lemes, karena memang pengaruh obat. Terus ya doain aja pokoknya biar cepat boleh lagi. Enggak ingat, ingat teman saya, ingat teman semuanya. Cuma kadang suka linglung, yang namanya orang pengaruh obat kan. Terus sudah kelamaan di rumah sakit juga, jadi kadang dia ngerasa ya bengang-bengong gitu. Terus ya gak tau kalau soal itu, pokoknya doain aja. Pokoknya malam ini mudah-mudahan acara yang kita bikin buat Julia Perez berjalan dengan lancar. Dan banyak yang support juga, mudah-mudahan sih. Sebagai sahabat, Ayu mengaku merindukan sosok Juppe. Ia selalu berdoa untuk kesembuhan Juppe dan percaya bahwa semangat pedangrut cantik itu tidak akan pernah pudar apapun kondisinya. Ya kangen lah, biasanya juga kan nyanyi bertiga. Saskia, Juppe. Kalau gak sama Saskia, ya saya sama Juppe gitu. Tapi kalau sekarang, ya dianya lagi sakit, jadi gak bisa juga gitu. Sebenarnya sedih, tapi ya mau gimana? Kita juga gak boleh kelihatan sedih di depan dia. Kita harus untuk support dia, supaya dia juga punya semangat. Ya enggak lah, ya namanya mau pulang mungkin dia udah capek di rumah sakit. Kita ambil arahnya positif aja, jangan mikir yang aneh-aneh. Mudah-mudahan Allah kasih mercijat, itu aja. Selain Ayu, pedangrut Saskia Gotik juga terlihat menjungguk Juppe sambil membawa beberapa bungkus makanan. Senada dengan Ayu, Saskia memetakabar bahwa kondisi Juppe kritis. Menurut Saskia, Juppe hanya terlihat lemas karena pengaruh obat yang harus diminumnya. Saskia juga mengatakan bahwa kaki Juppe masih bengkak hingga sulit untuk bergerak. Kondisinya ya masih baik, ngobrol masih apa namanya, ngobrol biasa. Cuma keseringan tidur, karena kan dia dikasih obat untuk morphin. Jadi bikin ngantuk, bikin apply gitu. Jadi ya gitu aja. Kalau lupa sih kayaknya enggak deh, soalnya masih ngobrol masih nyambung. Cuma tadi sih lebih banyak tidur sih, lebih banyak tidur. Lebih banyak tidur, jadi ngobrolnya paling pas aku awal-awal dateng aja gitu. Cuma ngobrol juga enggak lama gitu. Karena dia lagi doyan makan, makan mulu dia. Sekarang lagi mau makan mulu, jus apa segala macem tuh, ngomongnya makan terus. Enggak mungkin karena kakinya ini masih bengkak ya, jadi bergeraknya jangan terlalu bergerak banget gitu. Karena masih bengkak kakinya gitu. Enggak, enggak. Biasa aja, maksudnya ngobrol juga masih nyambung. Cuma memang dianya lemes terus gitu. Ya, sekarang gini, apa namanya, orang yang sehat aja kita enggak pernah tahu. Maksudnya, maut itu mau kapanpun kita enggak tahu. Jadi, orang yang sehat aja tiba-tiba jalan mati meninggal aja, kita enggak pernah tahu gitu. Jadi, semua akan kembali pasti ke sana gitu loh. Ya, mungkin karena Julia terlalu banyak ngobrol, jadi ngomongnya ini gitu loh, agak maco gitu. Enggak, enggak ngeluh. Dia mah happy, happy terus dia mah semangat. Makanya, apa namanya, doain aja buat semua masyarakat Indonesia mudah-mudahan Juppe dikasih kesembuhan dan bisa kembali lagi ke dunia yang sebenarnya dia cintai gitu. Menjelang malam, pedangdut Anissa Bahar juga tampak mengunjungi Juppe. Namun, tak seperti Ayu dan Saskia, Anissa Bahar harus kembali pulang tanpa bertemu Juppe sebab kondisinya yang sedang dilanda demam membuat Anissa tidak diperbolehkan masuk. Aku rencana kan, dari kemarin kan sibuk terus, rencana hari ini mau nengokin Juppe. Tapi, rupanya aku belum dikasih kesempatan nih untuk nengok. Karena, pas aku datang, Juppe-nya mendadak demam dan harus... Jadi, observasi dokter. Observasi dokter. Jadi, dokter banyak banget datang untuk kasih pertolongan sama Juppe gitu. Setelah masuk, koordinasi sama orang di dalam, ternyata Juppe lagi demam. Jadi, dokter udah banyak masuk di dalam, udah banyak dokter yang nanganin, jadi aku belum boleh masuk. Trombositnya turun, jadi dia lagi minum obat. Minum obat yang menyebabkan dia itu agak-agak ngantuk gitu. Jadi, kayak semacam paracetamol, semacam gitu. Aku pokoknya apapun ya, aku sih denger kabar katanya, kalo kemarin kan bulak-balik Singapura kan udah gitu. Kemana aja ada yang ngabarin katanya mau ke Cina, terus mau ke Jepang kek, mau kemana kek yang penting Juppe sembuh. Ya doa saya pokoknya yang terbaik lah buat Juppe apapun itu. Pokoknya aku sih pengennya Juppe bisa sembuh, bisa berkarya lagi, kita nyanyi bareng lagi ya sayang. Kita kan biasa sering nyanyi bareng dan kalo aku ketemu Juppe pasti Juppe akan tarik aku ke panggung dan pasti nyanyinya ditemenin sama aku sampe abis. Jadi, aku kangen masa-masa itu. Malam harinya pada tanggal 16 April 2017 kemarin, beberapa sahabat juga bersama perwakilan keluarga mengadakan acara penggalangan dana di sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh para selebriti tanah air seperti Vina Pandu Winata, Ivan Gunawan, Kristina, Dewi Persik, dan Syahrini. Di akhir acara yang dipandu oleh Rafi Ahmad, Eko Patrio, dan Ruben Onsu, mendadak berubah haru ketika Ibunda Juppe menitikan air matanya. Amin. Dan malam ini berkas sekali banyak dari belahan Nusantara membantunya, bahkan juga tadi para tokoh juga membantunya, dan para teman-teman pekerja sini juga membantunya. Juppe itu sebenernya gak mau bikin-bikin acara seperti ini gitu ya. Juppe itu di depan teman-temannya maunya happy banget, di depan keluarganya juga happy banget, gak mau ngasih unjuk bahwa dia sedang susah, sedang sulit dan sebagainya. Justru saya bikin acara ini bersama teman-teman yang lainnya, justru minta bantuan dari keluarga besarnya, bagaimana caranya menyembah tani bahwa acara ini sebenernya bukan untuk menyusahkan teman-temannya, tapi justru bahwa kita bangga bisa membantu Juppe gitu lah. Saya sebagai orang tuanya Juppe, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada media, kepada semua yang peduli, yang peduli sama Juppe. Saya sangat terima kasih banyak, hanya kepada Allah yang bisa membalas semua kebaikan. Terima kasih.